Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan masuk ke materi pertama Kali ini kita akan bicara tentang sejarah periklanan Baik, iklan sebenarnya merupakan praktek penyampaian pesan yang sudah lama dilakukan oleh manusia Bahkan sejak zaman Neolitikum sekira 5000 sebelum masehi Orang sudah melakukan apa yang sekarang disebut dengan beriklan Mengapa demikian? Secara prinsip, aktivitas iklan adalah aktivitas komunikasi Sebagaimana telah disebutkan, iklan pada prinsipnya adalah sebuah upaya penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan Maka aktivitas tersebut sama dengan kegiatan berkomunikasi Itulah sebabnya aktivitas komunikasi dianggap sebagai aktivitas yang umum pada masa lalu Periklanan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk membujuk audiens Atau pembaca atau pemirsa atau pendengar untuk mengambil beberapa tindakan Sehubungan dengan produk atau jasa yang ditawarkan Nah jadi tujuan yang disampaikan dari iklan tersebut mengarah kepada perilaku konsumen Bentuk iklan yang paling awal adalah disampaikan melalui komunikasi lisan Seperti yang disebutkan oleh Jack Engel tahun 1980 Pada saat itu manusia saling menukar barang yang mereka miliki dengan saling berkomunikasi melalui komunikasi lisan Anda jangan membayangkan bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan tersebut seperti bahasa yang kita gunakan sekarang Kemudian periklanan klasik juga dilakukan secara tetap muka melalui mulut ke mulut Word of mode Bentuk kegiatan iklan semacam ini terjadi khususnya ketika zaman batu muda Yang terjadi kurang lebih 5000 tahun sebelum masehi Iklan sudah dikenal manusia dalam bentuk pesan berantai Yang bentuknya pengumuman-pengumuman Pesan berantai itu disampaikan dari mulut ke mulut untuk membantu kelancaran proses dua beli Bentuk pesan inilah yang disebut dengan word of mode Para arkeolog meyakini advertising sudah ada sejak zaman dahulu Advertising dilakukan dalam berbagai bentuk mempublikasikan berbagai peristiwa dan tawaran Metode iklan pertama yang dilakukan oleh manusia sangat sederhana Pemilik barang yang ingin menjual barangnya akan berteriak di gerbang kota menawarkan barangnya pada pengunjung yang masuk ke kota tersebut Bahkan kadang-kadang mereka menyampaikannya dengan hiburan-hiburan musik Dalam ribuan tahun-tahun awal orang beriklan untuk mempromosikan dua hal tempat dan jasa Pesan iklan dalam bentuk tertulis mulai ditemukan pada masa Babylonia 3000 sebelum masehi Berupa kepingan tanah liat atau kli tablet bertuliskan prasasti tentang pedagang salep penulis dan pembuat sepatu Bangsa Mesopotamia dan Babylonia di zamannya terkenal memiliki peradaban modern Pedagang-pedagang mereka menyewa perahu-perahu dan mengutus pedagang keliling mengantar hasil produksi ke konsumen mereka yang tinggal jauh di pedalaman Di zaman ini pedagang keliling dan model pemasaran dari pintu ke pintu atau door to door sudah dikenal dan menjadi model pemasaran utama Kita lihat perkembangannya di masa Yunani kuno dan Romawi Pada masa Yunani kuno, praktek periklanan di San masih banyak dilakukan oleh para penjajah barang atau salesman yang berteriak keliling kota Menurut Jack Engel, praktek periklanan semacam ini mendapat tempat karena kebanyakan masyarakat meskipun dia kelas atas Banyak yang tidak mampu membaca dan menulis Mereka akan lebih mengerti simbol-simbol visual bukan tertulis dan komunikasi verbal Peninggalan Mesir dan Yunani kuno berupa pengumuman-pengumuman di dinding dan naskah di daun papirus Memberikan pengumuman tentang datangnya kapal pembawa anggur, rempah-rempah, logam, barang-barang dagangan baru, acara-acara pertarungan gladiator yang bakal digelar, budak yang lari dari tuanya Perkembangan periklanan di masa Romawi kuno, orang-orang Roma mengecat dinding untuk mengumumkan perkelahian gladiator Iklan pada zaman ini hanya berupa surat edaran karena masih banyak yang buta huruf Pengumuman-pengumuman itu dibacakan oleh tukang teriak kota atau tone crier yang biasa didampingi pemain musik Kemudian bentuk iklan mengalami perkembangan menjadi relief-relief yang diukir pada dinding-dinding Penggalian puing-puing Herculaneum membuktikan hal itu Yakni ketika ditemukan gambar dinding yang mengumumkan rencana penyelenggaraan pesta pertarungan gladiator Pada zaman Cesar banyak toko di kota-kota besar yang telah memulai memakai tanda dan simbol atau papan nama Itulah media utama dalam beriklan pada masyarakat Romawi di masa itu Perkembangan selanjutnya kita akan lihat periklanan setelah ada mesin cetak Ketika sistem percetakan ditemukan oleh Johannes Gutenberg di tahun 1450-an Dan muncul sejumlah surat kabar mingguan Iklan semakin sering digunakan untuk kepentingan komersial Di masa ini juga lah lahir majalah, poster, pamflet, dan sebagainya Maka iklan mulai berkembang sangat pesat Setelah berkembangnya percetakan Sebagai bentuk printed advertising Periklanan berkembang di awal abad 15-16 Beberapa waktu kemudian mulai muncul metode iklan Dengan tulisan tangan dan dicetak di kertas besar yang berkembang di Inggris Iklan pertama yang dicetak di Inggris ditemukan pada Imperial Intelligencer pada bulan Maret tahun 1648 Sebelumnya 1472, William Caxton di London mencetak iklan berbahasa Inggris pertama Berupa selebaran atau handbill berisi tuntutan keagamaan tentang perayaan pascah Rules for the guidance of the clergy at Easter Versi lain mengatakan iklannya berupa penjualan injil atau prayer book Awal abad 16 dan 17 yang banyak ditampilkan adalah iklan tentang budak belian, kuda, buku, dan obat-obatan Selanjutnya tahun 1622 Surat kabar terbit di Inggris terbit untuk pertama kalinya Yaitu The Weekly News Kemudian disusul The Tattler yang terbit tahun 1709 Dan The Spectator yang terbit pada 1711 Ketiga koran ini merupakan media cetak yang membawa lembaran iklan secara piggyback Yang dimaksud dengan piggyback adalah iklan berbentuk selebaran yang biasanya disisipkan dalam koran Tahun 1655 Istilah iklan atau advertisement muncul pertama kali di dalam injil Untuk menunjuk istilah peringatan atau pemberitahuan Atau warning atau notification Tahun 1660 mulailah istilah itu dipakai untuk keperluan informasi komersil Komersial information khususnya oleh para saudagar toko Pesan-pesan iklan lama-kelamaan semakin simpel dan inovatif Setiap tahun 1700 dan 1800an Ini salah satu contoh iklan yang muncul di tahun tersebut Sangat simpel dan hanya berupa teks saja Pada tahun 1704 iklan koran pertama diterbitkan Berupa pengumuman tentang rumah dijual pada koran Boston Iklan-iklan media cetak di abad ke-18 pada umumnya ditunjukkan pada sasaran pembaca di Eropa Yang menyebutkan adanya tanah-tanah garapan yang prospek untuk masa depan di Amerika Salah satunya adalah iklan tanah yang ada di Philadelphia Sekitar 150 hektare Pada 1893 perusahaan cola mendapat merek dagang terdaftar pertama Pegawai pembukuan perusahaan membawa merek dagang orisinil untuk pertama kalinya Bernama Frank Robinson Anda tahu cola apa itu? Ya itu adalah Coca-Cola Pada tahun 1920 KDKA stasiun radio pertama di dunia lahir di Pittsburgh Saat radio siaran mulai mengudara di tahun 1920an Periklanan di radio pun mulai marak Walaupun secara teknis dan daya tarik tidak seperti yang kita nikmati saat ini Sponsorship saat itu lebih banyak dikuasai oleh satu orang atau satu pihak Misalnya sponsor shift satu radio dikuasai satu bisnismen Dengan kata lain space iklan digunakan sendiri Tapi seiring dengan tingginya persaingan kondisi ini berangsur-angsur berubah Pada tahun 1922 iklan pertama di radio dunia Wave New York Acara radio pertama yang disponsori ditayangkan pada tahun 1923 Pada tahun 1924 perusahaan lain mulai mensponsori program radio Dan era iklan radio sedang berjalan lancar Baik sekarang kita lihat periklanan di tahun 1900an Iklan pada tahun-tahun ini menjadi lebih visual Ilustrasi banyak digunakan di dalam iklan Beberapa iklan di tahun 1920an Sekarang malah dianggap sebagai sebuah karya seni Radio menjadi media iklan yang dominan Di antara tahun 1930an dan 1950an Namun demikian radio kemudian dibayang-bayangi oleh kehadiran televisi Seperti disampaikan tadi bahwa awal tahun 1920an Stasiun radio itu menjadi media yang sering digunakan di dalam periklanan Tapi di tahun 1938 media iklan berubah lagi Karena mulailah muncul periklanan kontemporer Nah praktik ini dilakukan dengan kehadirannya televisi Sebuah pertempuran sengit terjadi antara mereka yang mencari untuk mengkomersilkan radio Dan orang yang berpendapat bahwa radio harus dianggap sebagai satu yang biasa saja Radio meskipun demikian melampaui majalah sebagai bentuk dominan dari iklan Kehadiran televisi akhirnya mulai bersaing dengan radio Di tahun 1941 televisi menyiarkan iklan yang pertama Iklan jam yang berdetik selama 60 detik 7500 televisi di New York disetel untuk melihatnya Dan ini adalah sensasi menonton jam di televisi Slide berikut ini akan menampilkan bagaimana iklan televisi pertama tersebut Nah inilah iklan televisi pertama yang hanya menampilkan detik jam saja Silahkan Anda buka link youtube yang ada di pdf Akhir tahun 1980an atau awal 1990an Kita mulai melihat beberapa konsep dari televisi Kabel yang khususnya misalnya MTV Mereka mengeluarkan berbagai macam konsep video musik Dan juga menampilkan pesan-pesan iklan Bukan hanya menampilkan produk yang ditawarkan berupa musik Nah jadi dari mana ini semua bermula Sebagian besar periklanan modern pada dasarnya bermula pada penemuan mesin cetak Gutenberg Dengan movable type di tahun 1440an Selebihnya hampir merupakan proses evolusi alamiah Ada penemuan baru Datang cara baru untuk beriklan Jadi pada saat Anda duduk dengan surat kabar Sadari bahwa dulu periklanan cetak yang mengubah cara kita melakukan apapun And now, the history of advertising in 60 seconds Advertising is as old as the human condition But branded, product-based ads Didn't show up until the 18th century When print advertising became the norm In the 1800s, we got the first billboards And ad agencies began to set up shop In 1891, companies like Kodak Began selling their brand, not just their product Then in 1908, new companies like Ford Staged flashy publicity events And pioneered the art of looking cool The soap opera was born When soap companies discovered The popularity of radio dramas Among women when they did their housework Boulevard Watches made the first television commercial It cost nine bucks And when psychologists got involved in the 1960s Focus groups transformed the industry Into a calculated science The tactics got a lot less predictable And the budgets got a lot bigger Enter the internet Even though it looked like this And sounded like Advertisers were eager to engage The growing network of more than 5 million users By the year 2000 Ads were appearing alongside search results Driven by consumer interests Now, advertising is just part of the conversation For the first time in history Consumers are able to choose the ads they see Based on their own taste And brands are working with publishers To create content It's a whole new world Welcome to Modern Advertising Video berikut adalah sekelumit atau perjalanan singkat dari sebuah iklan Mulai dari awal masa manusia beriklan sampai di era digital sekarang Silahkan disaksikan melalui YouTube Link YouTube yang tersedia Oke, itu saja mungkin Urayan singkat tentang sejarah periklanan Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi Di dalam forum diskusi Yang sudah disediakan Sampai ketemu lagi minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh